Pemirsa harga cabai rawit kembali mengalami lonjakan yang sudah di atas 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai rawit bertahan lama di angka 80 ribu rupiah per kilogram dan sempat turun menjadi 70 ribu rupiah per kilogram. Di pasar ketapian dan pasar, WN Swastini mengatakan saat ini harga cabai merah yang dijualnya mencapai 110 ribu rupiah per kilogram. Sementara untuk kualitas campur merah, campur hijau masih bisa dijual 80 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Diperkirakan cuaca ekstrim menjadi faktor penyebab kenaikan harga. Hujan menyebabkan cabai mudah busuk. Petani juga banyak yang gagal panen. Hal senada diungkapkan oleh pedagang bumbu dapur di pasar Badung, Niwayan Wandri. Dia juga menyebutkan harga cabai yang saat ini dijualnya 100 ribu rupiah per kilogram. Dengan naiknya harga cabai saat ini membuat kondisi makin sulit bagi pedagang. Penjualan dikatakannya sepi dan tidak sedikit pembeli yang mengurangi permintaannya. Selain itu dalam kondisi sekarang, keadaan produk khususnya cabai lebih mudah busuk. Jika tidak segera habis terjual, maka akan membuatnya makin rugi. Jadi pedagang tidak berani menyediakan banyak stok. Berdasarkan data harga pasar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, juga nampak ada kenaikan harga cabai. Rata-rata harga cabai rawi di beberapa pasar di kota dan pasar mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Widias Cuti Bisnis Bali melaporkan.